Pemanggilan yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika dia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada tugas untuk membawa kepadanya. Kita tidak melakukan upaya paksa, jadi kita tidak melakukan penangkapan, kita membawa, jadi bahasanya membawa untuk dilakukan pemeriksaan, jadi jangan keliru ya. Edi Mulyadi tidak penuhi panggilan polisi, nikmatilah sebelum panggilan ketiga ditulis oleh Xherdi dari Siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Edi Mulyadi hari ini seharusnya dijadwalkan untuk jalani pemeriksaan di Direkturat Tindak Pindana Cyber Baris Krim Polri terkait pernyataannya tempat jinpun anak. Tapi seperti yang sudah bisa ditebak, dia tidak hadir. Ini disampaikan oleh pengacaranya. Menurut pengacaranya, alasan Edi tidak hadir karena prosedur pemanggilan tidak sesuai dengan aturan. Alasannya, pertama prosedur pemanggilan tidak sesuai dengan KUHAP, itu yang pertama. Nah ini kami mau masukin surat ini dulu, jadikan itu harus minimal 3 hari. Ini baru 2 hari sudah ada pemanggilan, artinya itu sudah tidak sesuai dengan KUHAP. Kami minta itu diperbaiki lagi surat pemanggilan itu, iya nanti dipanggil ulang lagi. Kita harus sesuai prosedur artinya, kata Herman. Lagaknya aja sangat, ternyata nyalainya sama saja, kecil dan berakut. Padahal saat omong soal IKN, suaranya besar, kelantang, berapi-api dan menggelegar. Tapi disuruh dia tengjalani pemeriksaan saja alasannya banyak banget, tidak sesuai prosedur. Bagaimana kalau dia dipanggil dengan dijemput pakai pesawat jet pribadi, lalu saat mendara di pendara, dipentangkan karpet bunga, lalu leher dikalungi bunga, lalu dijemput pakai mobil mewah menuju kantor polisi, dan sebelum dilakukan pemeriksaan, dia beri makan enak kualitas bintang 5? Maunya begitu. Cepat atau lambat, Eddie harus hadir dan jalani pemeriksaan. Mangkir dari panggilan pertama, pasti akan ada panggilan kedua. Mangkir lagi, maka ketiga kalinya akan dicombot paksa. Mungkin Eddie sedang menyusul strategi dan mengulur waktu. Herman menilai peristiwa hukum di kasus Eddie Mulyadi ini tidak jelas. Eddie Mulyadi dalam konferensi pers beberapa waktu lalu disebut tidak menyinggung suku atau adat manapun. Nah itu justru di dalam panggilan itu tidak jelas sebagai apa, melanggar apa, cuma hanya pasal-pasal doang. Tapi peristiwa hukumnya agak dijelasin gitu loh. Itu yang kami keberatan sama sekali, karena di dalam pres konferensi Pak Eddie itu sama sekali tidak pernah menyebut nama Kalimantan. Tidak ada sama sekali menyinggung suku, ras, adat. Itu tidak ada sama sekali di dalam konferensi pers itu, kata Herman. Dipanggil, alasannya tidak sesuai prosedur. Dijemput paksa, nanti teriak langgarham. Entah apa maunya mereka ini, garang saat benar, saat salah pun ada saja alasannya. Kalau merasa tidak jelas, silahkan datangi polisi dan berikan bantahan, bukan dengan cara manjir pakai seribu satu alasan. Bilang saja mau mengulur waktu, atau sedang panik memikirkan jalan keluar. Biasanya sih, kalau kasus sudah naik ke tahap penyidikan, ada kemungkinan Eddie tidak bisa keluar lagi, usai diperiksa karena bisa ditahan langsung. Akan ada tersangka, toh semaranti bakal dibuktikan apakah Eddie bersalah atau tidak. Jarlah dia menghirup udara segar selama beberapa hari, biar dia nikmati dulu hari-hari seperti biasa, sebelum masuk ke arus besar, yang mungkin bisa menghanyutkannya. Kalau dia hadir hari ini dan dinyatakan sebagai tersangka, kan rasanya sayang banget. Lebih baik hadiri pemanggilan kedua saja atau pemanggilan ketiga. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri atau sembunyi. Kalaupun bisa lolos dari kasus ini, warga Kalimantan mungkin takkan tinggal diam. Tapi saya masih penasaran, apakah tidak ada tukang demo yang mau melakukan aksi bela Eddie? Biasanya mereka itu begitu gampang bikin aksi entah bela siapa saja. Tapi mereka kok, diam aja ya. Apakah mereka juga tidak mau ikut campur? Apakah mereka juga takut dan gemetar memikirkan efeknya? Kalau terang-terangan bela Eddie? Atau buhir tidak kasih logistik? Kalau begini kan lebih adem. Biarkan telapor menjalani proses hukum tanpa ada yang campur tangan. Tanpa dia menggunakan mobilisasi massa untuk menekan. Tanpa teriakan tak jelas yang ujung-ujungnya salahkan Jokowi dan suruh dia turun dari jopatannya. Kan, dulu Ahok saat dilaporkan dan dia tilih, kelompok sebelah minta jangan ada yang ikut campur. Apalagi intervensi kasus Ahok. Sekarang saatnya mereka patuh aturan atau lebih tepatnya dipaksa untuk patuh aturan. Dipaksa karena takut. Jangan dikit-dikit teriak otoriter. Rezim antek asing dan Cina. PKI entah di mana. Bagaimana menurut Anda? Ibu-ibu yang dapat suci ini yang menjadi anggota. Jadi menjadi anggota mungkin tanggal waktu itu ibu milihnya nama ibu. Jangan besok di sana ada yang dua lagi. Nah, karena ibu-ibu datang semua hari ini. Nanti subsidi-nya, ini ibu-ibu bawa lagi buangnya. Ibu-ibu beli beras. Terima kasih. Terima kasih. Video politik kotor PKS dibalik bakti sosial jual minyak goreng murah ditulis oleh Nafi Siwar dari Siwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi rakyat Indonesia yang suka makan gorengan, termasuk penulis. Tahua tetempe goreng, belah capai rawit sudah enak banget rasanya. Percayalah. Ketika harga minyak goreng melambung tinggi, tentu saja ini akan membuat masyarakat susah. Makanya tidak heran ketika ada pasar rakyat yang menjual minyak goreng murah, pasti habis terjual. Begitu juga di minimarket. Stoknya kosong karena terjual habis. Di tengah masyarakat yang membutuhkan minyak goreng murah, ternyata ada juga yang melakukan politik kotor dengan mempolitisasi hal ini demi kepentingan partai politik mereka sendiri. Dan mirisnya lagi, hal ini dilakukan oleh salah satu elit dari PKS yang katanya partai dakwah. Katanya, hal ini terjadi di salah satu tempat di Jawa Barat, di mana PKS pernah berkuasa selama 10 tahun sebelumnya. Penulis melihat sebuah postingan orang PKS di Facebook dengan nama Umu Najmi. Jika dilihat salah satu fotonya, ternyata memang orang PKS di Bogor. Dalam salah satu postingannya, orang PKS ini membagikan 2 foto dan 1 video kegiatan mereka terkait penjualan minyak goreng murah kepada masyarakat. Dari postingan tersebut, kita mendapatkan informasi bahwa ketua DPD PKS Kabupaten Bogor bernama Didi Arruza yang didampingi ketua DPD PKS Gunung Sindur Nalkom melaksanakan bakti sosial beberapa penjualan minyak goreng murah kepada masyarakat. Kita gak masalah jika PKS melakukan aksi bakti sosial jual minyak goreng murah kepada masyarakat. Tetapi apakah PKS melakukan aksi sosial tersebut murni untuk membantu orang lain atau demi kepentingan politik PKS? Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh ketua DPD PKS, Didi Arruza, dalam postingan tersebut di bawah ini. Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor, Didi Arruza secara tegas mengatakan bahwa ibu-ibu yang mendapatkan minyak goreng murah tersebut adalah mereka yang jadi anggota PKS. Dia juga mengingatkan ibu-ibu untuk komitmen dari sekarang memilih PKS pada saat pemilu nanti. Sudah kelihatan bukan bagaimana politik kotor PKS berkedok bakti sosial penjualan minyak goreng murah kepada masyarakat? Informasi yang sama terkait penjualan minyak goreng murah kepada masyarakat oleh PKS juga dibagikan oleh orang PKS lainnya yang memiliki nama akun Facebook Nunuk Enikisworo. Dari akun Facebooknya terlihat jelas jika dia benar orang PKS. Bahkan dia juga ikutan kompak teriak ganti Presiden 2019 lalu. Berikut adalah wujudnya. Taraaa! Dalam salah satu postingan orang PKS ini, dia secara tegas menyebutkan ketua DPD PKS Kabupaten Bogor, Didi Arruza, meminta masyarakat untuk memilih PKS dalam acara penjualan minyak goreng murah tersebut. Dalam postingan tersebut, orang PKS tersebut juga membagikan poster bahwa penjualan minyak goreng murah oleh PKS tersebut khusus untuk masyarakat Gunung Sindur yang sudah memiliki kartu tanda anggota atau KTA PKS atau masyarakat yang mendaftar jadi anggota PKS. Jika nanti ada yang ngeles bahwa tidak ada kegiatan penjualan minyak di Gunung Sindur oleh PKS setempat, penelis membagikan postingan penjualan minyak goreng murah yang dihadiri oleh ketua DPD PKS Gunung Sindur bernama Mohamad Nelkom dari akun Facebook DPD PKS Gunung Sindur. Jadi makin terang-benderang bukan bagaimana politik kotor PKS dalam merekrut anggotanya bergedok bakti sosial peduli rakyat? Jika memang PKS murni ingin membantu rakyat dalam mendapatkan minyak goreng murah, ya silahkan menjualnya langsung tanpa embel-embel harus mendaftar jadi anggota PKS. Apalagi sampai ada pesan sponsor untuk memilih PKS saat pemilu nanti seperti yang dikatakan oleh ketua DPD PKS Kabupaten Bogor, Deddy Aroza dalam aksi jual minyak goreng murah kepada masyarakat seperti dalam video di atas. Jika PKS berhasil merekrut anggota baru sebanyak seribu orang dengan kedok jual minyak goreng murah di satu tempat, bisa dibayangkan berapa juta orang masyarakat yang berhasil direkrut oleh mereka di seluruh Indonesia demi kepentingan politik PKS dalam pemilu 2024 nanti? Jumlah yang sangat fantastis bukan? Dan mereka sudah melakukan perekrutan anggota baru PKS boleh sekarang dengan kedok bantul rakyat atau bakti sosial. Sebaiknya masyarakat juga harus kritis bahwa mereka hanya dimanfaatkan demi kepentingan politik PKS. Masa sih hanya untuk mendapatkan 1 liter minyak goreng dengan harga 13 ribu rupiah? Kalian mau jadi anggota baru PKS dan mau memilih PKS dalam pemilu nanti? Apakah suara kalian semurah itu untuk 5 tahun yang akan datang? Mungkin setelah ini PKS Pusat akan panik karena video politik otor mereka merekrut anggota PKS berkedok bakti sosial menjual minyak goreng murah dengan pesan sponsor mili PKS dalam pemilu nanti viral di media sosial. Mungkin mereka akan meminta pihak terkait untuk mengusut siapa penyebar video tersebut. Padahal yang upload video tersebut adalah orang PKS sendiri bernama Umu Najmi dalam akun Facebooknya. Penelit juga sudah menyimpan BK video PKS tersebut jika nanti postingan Umu Najmi dihapus untuk menghilangkan jejak. Apakah PKS Pusat akan membentah jika Deddy Arroza yang meminta masyarakat memilih PKS sampai pemilu nanti dalam wajaran jual minyak goreng murah itu bukan kader mereka? Faktanya Deddy Arroza benar menjabat sebagai ketua DPD PKS Kabupaten Bogor periode tahun 2020 sampai 2025 nanti. Sekarang, rakyat Indonesia sudah bisa menilai sendiri bagaimana politik kotor PKS yang katanya partai dakwah dalam rekrut anggota PKS yang baru bergedok aksi sosial bantu rakyat kecil mendapatkan minyak goreng murah. Suara rakyat tidak semurah harga minyak goreng. Masalam, Nafisi World. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!